Jumpa lagi bersama saya Fari Advan Tutorial Channel Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang pengenalan jalur output dan input pada preamp mobil yang memiliki fitur audio dan video Ini adalah preamp mobil yang memiliki fitur audio video bagaimana tentang jalur input dan outputnya dan bagaimana cara memasangnya ini adalah jalur input daripada preamp ini jalur input ada dua sedangkan jalur outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada pun jalur input ini inilah yang akan kita hubungkan ke tab mobil atau DVD mobil untuk memutar audio caranya kita hubungkan dengan menggunakan kabel RCA seperti ini dan ujung yang satu lagi ujung yang satu lagi ini kita hubungkan ke jalur output daripada tab mobil bagaimana cara menghubungkan jalur input pada preamp ini jalur input pada preamp mobil kita hubungkan ke jalur output pada tab mobil atau DVD atau atau bila kita menggunakan double din kita hubungkan jalur ini ke output double din kemudian kemudian ini adalah jalur output daripada preamp jalur output yang ini 1, 2, 3, 4, dan 5 ini kita hubungkan ke jalur input di power mobil 1 jalur untuk subwoofer dan 4 jalur dapat kita hubungkan ke jalur vokal L, R, L, R, L, R ada 4 jalur ini dapat kita hubungkan ke bagian vokal sedangkan yang ini adalah jalur output yang akan kita hubungkan ke TV mobil di mana jalur output preamp ini kita hubungkan ke jalur input pada TV mobil ataupun double din satu jalur satu jalur ini untuk video dan dua jalur untuk audio biasanya jalur ini berwarna kuning untuk video dan berwarna merah dan putih merah dan putih untuk audio kalau kita menghubungkan jalur output ini jalur output daripada preamp ini ke TV mobil atau double din kita menggunakan kabel RCA video audio video seperti ini tiga warna warna kuning biasanya kita masukkan ke jalur video dan warna merah serta warna putih untuk jalur audio dan ujungnya jalur ini menuju ke TV mobil ataupun double din auxiliary in atau jalur input dari TV mobil atau double din dan begitulah begitulah tentang pengenalan jalur output dan input pada preamp mobil audio video di depan atau di bagian depan dari preamp ini terdapat tombol input maksudnya ini adalah untuk meng-input jalur auxiliary in yang ada di belakang ini dia dapat input bisa dua dua jenis atau dua tempat misalkan kita memasang tep mobil juga kita dapat memutar memutar dari HP atau perangkat yang lain jadi inputnya dapat dibagi dua jadi inputnya bisa dibuat dua bisa dari tep mobil ataupun bisa dari HP atau perangkat yang lain cara memasangnya inputnya ini kita cabangkan contohnya seperti ini jalur input ini kita kita buat rca cabang seperti ini ini adalah rca cabang dia satu jalur dijadikan dua jalur contohnya seperti ini kita masukkan ini di jalur input maka ini sudah menjadi empat jalur maka kita dapat memasukkan satu jalur input contohnya kita ambil dari tep mobil satu jalur ini adalah jalur tep mobil dan satu lagi mungkin kita mau ambil input dari HP maka kita buat lagi satu buah rca untuk ke HP contohnya seperti ini mungkin ini contohnya mungkin ini dari HP jadi satu jalur input dari HP dan satu jalur input dari dvd atau tep mobil maka kita ketika kita memasang musik kita kita dapat switch atau tukar lewat switch input ini satu switch bila kita tekan dan dia akan memutar atau meng-input dari tep mobil jika kita switch lagi maka kita dapat memutar dari HP atau perangkat yang lain ini demikian pengenalan jalur output dan input pada priem mobil semoga dapat menjadi masukan bagi teman-teman yang ingin memasang audio mobil terima kasih sudah menyaksikan channel kami kita jumpa lagi pada video kami yang berikutnya sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih